Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tukur Rijal di channelnya Tukur Rijal DC jadi teman-teman pada kesempatan kali ini saya cuma mau update hasil tebas masalah kemarin ini umurnya sekitar selama saya tebas mungkin hampir sebulan ya kurang lebih jadi kita lihat hasilnya sekarang sekalian saya lakukan perawatan supaya tidak seperti semula atau seperti sebelum kita tebas kalau sering kita lakukan perawatan jadi hasilnya maksimal oke teman-teman sekarang langsung kita cek satu persatu hasilnya pertama ini ini sudah lumayan ya hasilnya sudah pecah jadi kita bersihkan atau kita kasih perawatan untuk buang serabut setelah dia lebih kecil tidak penyakit ke atas ini belum ada kelihatan tunas barunya jadi baru ini mungkin prosesnya masih lama ini kurang tahu ya kenapa bisa bengkok seperti ini mungkin ini ada patah ya atau digigit sama serangga makanya tunas barunya juga ngikut karena serabutnya belum kita bersihkan jadi ternasnya juga ngikut sama yang pelepah yang tadi kalau kita sudah bersihkan serabut ya tidak akan ngikut ke samping lagi ini hasilnya sudah maksimal kalau yang ini kurang ya kurang vitamin atau kurang gizi ya tidak ada perkembangan ini sudah masih kurang ini ada satu bonsai yang kita tebas kemarin mati jadi tidak ada tanda-tanda pertumbuhan lagi sudah kering ini masih seperti kemarin ya saya update belum ada perkembangan tapi kondisinya masih hidup ini juga masih terhambat perkembangannya ini sudah lumayan jadi ada satu kendala ya teman-teman kendalanya kalau kita tebas ekstrim jadi dia ada dua lah dua kriteria kalau misalnya dia sebur pertumbuhan tunasnya sebur nanti pasti selanjutnya selanjutnya tunas barunya bagus atau pertumbuhannya bagus cepat ya satu kriteria lagi kalau misalnya emang dari dasarnya kurang maksudnya dari protein nutrisi kurang dia maksudnya otomatis setelah kita bangkas dia pasti terhambat lama prosesnya contohnya seperti ini ini hampir dua bulan ya yang saya bangkas pertama di video yang pertama juga saya ada buat ini terhambat teman-teman teman-teman lihat nih ini sekitar dua minggu saya update kemarin tunda sini kayak seperti ini semuanya tidak ada kelanjutannya ini mati hingga tumbuh pun terhambat kalau yang ini kayaknya sama ya yang satu ini sama yang ini di waktu yang sama saya tebas tapi hasilnya kurang jadi itulah hasilnya teman-teman tidak semua yang kita tebas hidupnya maksimal jadi butuh proses dengan waktu yang lama ya jadi tidak semuanya sesuai yang kita harapkan jadi yang ini mungkin yang di depan saya ini tumbuh normal ya apa yang seperti kita harapkan yang lain masih terlalu terhambat jadi kita tetap merawat supaya nanti tumbuhnya maksimal oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video saya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya tekur JLDC untuk mengikuti perkembangan saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih